Halo selamat siang saudara-saudara semua saya Hendy Wijaya kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang The Spirituality of Desert Fathers kita bertemu lagi bagian yang ke-7 hari ini saya akan membahas tentang kasih ini adalah merupakan bagian yang terakhir kenapa topik kasih karena ini adalah puncak dari apa yang sebetulnya menjadi spiritualitas dari Desert Fathers atau spiritualitas para Bapak Padanggurun nah saudara-saudara semua apa yang dikerjakan oleh para Bapak Padanggurun ya mulai dia repost dia membangun selnya di dalam ketaatan kemudian dia mencapai silence dan akhirnya bisa berdoa ya tanpa henti kemudian dia bisa bermasmur mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka nah itu semua dikerjakan adalah untuk mencapai yang namanya dispatience dan love sehingga mereka makin sempurna makin dewasa dan makin serupa dengan Kristus nah saudara-saudara kasih ini adalah satu topik yang saya rasa tidak asing lagi kita dengar ya sebagai orang percaya tetapi apa sih sebetulnya kasih itu ya bagaimana itu mendatangkan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kasihilah alamu dan juga kasihilah dirimu seperti mengasihi saudaramu nah saudara-saudara saya akan membahas kasih ini dengan mengutip dari para Bapak Padanggurun ya dan saya akan kombinasikan dengan Saint Maximus the Convensor ya atau Sang Maximus pengaku iman kasih kasih adalah satu hal yang memang merupakan satu apa namanya hukum yang paling utama ya yang ketika diajarkan oleh Kristus dan saya pernah mengajarkan hal itu ya dalam Markus 12 itu saudara bisa mempelajari kembali video tersebut tetapi kali ini kita akan menyoroti apa yang diajarkan oleh para deservators ya khususnya kutipan-kutipan atau perkataan-perkataan mereka sehingga ini bisa memperkaya kehidupan kita nah saudara-saudara ketika para deservators itu mulai menyingkir ya atau mengalami yang namanya repos dari segala ketertarikan dunia nah disitulah dia mulai membangun sel doanya dari situlah dia mencapai yang namanya silence atau hesikism sehingga dia bisa terus continue ya tanpa henti berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasul Matius ya dalam Matius 6 ayat yang keenam ya yang diajarkan oleh Kristus sendiri bahwa tutuplah pintumu masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintumu dan berdoa kepada Bapak nah ini artinya kita membangun sel doa kita lalu menutup pintu ini artinya kita memang benar-benar repose renounce of the world ya mencapai yang namanya silence kemudian dari silence inilah akhirnya timbul satu doa batin yang tanpa henti nah saudara-saudara ini penting pada akhirnya itu adalah untuk mencapai yang namanya dispatience dan love nah seperti yang dikatakan oleh Maximus the Confessor bahwa love is the holy state of the soul ya jadi satu kemurnian batin atau jiwa dimana kita merindukan akan the value knowledge of God di atas segala hal jadi yang kita cari seperti kata Rasul Paul dalam kolusul pasal 3 itu adalah hal-hal yang di atas yaitulah hal-hal yang di atas itulah the knowledge of God itself yang melebihi dari segala apa yang Tuhan ciptakan ya jadi kita tidak lagi the value of money the value of other things worldly things ya power dan sebagainya tapi the value knowledge of God nah itulah yang dilakukan oleh para bapak padanggurun bahwa the value the value of knowledge ini adalah yang paling utama nah ketika kita bisa mencapai the value of knowledge itulah kita tuh mencapai yang namanya kasih jadi kasih itu seperti puncak esnya ya tetapi di bawahnya ini ada berbagai hal yang kita mesti kerjakan nah kata Rasul Paulus dia memulai dari faith lalu hope and then love love is eternal love itulah yang kekal adanya dan itulah yang dicari oleh para bapak padanggurun ketika mereka menjalani satu kehidupan askesis yang sungguh-sungguh ya mereka membangun saldoa mereka di padanggurun lalu mereka terus mencapai berusaha mencapai yang namanya silence ya dan berdoa walaupun dalam kehidupan mereka mereka juga ada bekerja mereka juga berkomunitas kadang-kadang mereka juga menerima ya para tamu atau para orang-orang yang mencari hikmat dari mereka artinya mereka juga punya kehidupan sosial yang baik jadi bukan 100% tidak bertemu dengan orang tidak tetapi ini adalah satu kehidupan yang memang antara antara mencari Allah dan menolong sesama mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu dikerjakan dengan begitu balance ya nah kita bisa lihat mengasihi Allah mereka mulai dari dalam hati mereka itu untuk mencapai kasih kepada Allah itu mulai dari dalam hati mereka yaitu satu tindakan dimana mereka benar-benar mencapai yang namanya dispatient nah untuk mencapai namanya dispatient atau ketersatihan nafsu punya satu kekuatan untuk melawan hawa nafsu atau keinginan-keinginan dosa di dalam diri kita mereka meningkir ya atau mereka benar-benar renounce atau repost of the world meningkir dari kegiatan-kegiatan dunia dimana mereka sungguh-sungguh melakukan askesis di padanggurun atau di sal-sal doa mereka tujuannya apa untuk mencapai dispatient sebab kata Saint Maximus dia mengatakan bahwa dispatient engenders love dispatient itu sendiri mendatangkan kasih yaitu kasih kepada Allah tadi tetapi dispatient dicapai dengan hope in God dengan pengharapan kepada Allah nah pengharapan kepada Allah inilah yang akhirnya didapat dari patience dan forbearance jadi kita gak punya kasih kalau kita gak punya dispatient nah kita gak punya dispatient kalau kita gak punya hope in God nah kita gak punya hope in God pengharapan kepada Allah kalau kita gak punya ketekunan kemudian ketekunan kerendahan hati dan ketaatan patience and forbearance nah kita gak akan punya ketekunan, ketaatan kalau kita tidak mau self-control complete the self-control nah self-control itu pengendalian diri itu lahir dari mana kalau kita punya takut akan Allah nah kita gak akan punya takut akan Allah kalau kita tidak punya faith in God iman kepada Allah jadi starting pointnya from the faith and then menghasilkan yang namanya fear of God takut akan Allah takut akan Allah itu mendatangkan self-control self-control itu lah bisa mendatangkan affliction patiently ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, ketaatan itu kalau kita benar-benar mau menjalankan yang namanya self-control mengontrol hawa nafsu kita lalu melalui self-control tadi mendatangkan ketekunan, kesabaran tadi akhirnya mendatangkan pengharapan kepada Allah nah pengharapan kepada Allah inilah yang akhirnya membuat intelek kita itu benar-benar repost dari ketertarikan duniawi ya misalnya godaan-godaan hal-hal yang jahat nah dari intelek yang terpisah dari dunia inilah akhirnya kita bisa mencapai yang namanya love for God mengasihi Allah, kasih kepada Allah jadi secara-cara kasih kepada Allah itu adalah the product of hope pengharapan dan hope itu produk dari faith nah di tengah-tengah itu dari faith kita harus punya fear of God dari fear of God itu kita punya self-control self-control itu kita punya ketekunan, kesabaran, kerendahan hati itulah sebabnya kenapa Rasul Petrus mengatakan iman saja tidak cukup harus ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan ketekunan, ditambah dengan kesabaran dan sebagainya, kesalahan nah itu sebetulnya untuk mencapai yang namanya pada akhirnya kasih ya jadi starting from faith and then we then we have hope, kita punya pengharapan dan pengharapan itu mendatangkan kasih nah saudara-saudara apa yang dilakukan oleh Desert Fathers ya seperti beberapa minggu yang lalu kita bahas ya mereka membangun sel doa mereka lalu di tengah pergumulan mereka mereka selalu menghadapi yang namanya logismoi ya nah itulah tantangan yang mereka hadapi sebab apa? sebab mereka mau melakukan yang namanya self-control sebab apa? self-control itu muncul dari mana? takut akan Allah nah takut akan Allah itu mendatangkan satu self-control self-control itu akhirnya mendatangkan apa? affliction ya perkumulan, peperangan di dalam batin ini antara menaati hawa nafsu atau menaati hukum roh seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma 7 menaati hukum Allah, hukum roh atau hukum daging nah itu ada affliction tapi itu disitulah menimbulkan yang namanya ketekunan, kesabaran seperti kata Rasul Yaakobus juga ya pencobaan atau feel, apa, tentation self-control itu mendatangkan ketekunan dan ketekunan itu pada akhirnya akan mendatangkan satu pengharapan dan pengharapan itu mendatangkan yang namanya kasih ya saya bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Yaakobus ya disini dikatakan di dalam Yaakobus satu kita buka ya berbahagialah orang yang sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima makota kehidupan dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia apabila seseorang dicobai janganlah ia berkata aku sedang dicobai oleh Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun ya kemudian kita baca dalam Yaakobus satu juga ya seluruh-seluruh anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan akhir yang ketiga sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan jadi benar ya yang dikatakan oleh Yaakobus ini bahwa faith itu diuji diuji dengan cara apa dengan cara berbagai macam pencobaan inilah pergumulan batin kita melawan hukum daging dengan hukum roh yang kita peroleh nah akhirnya itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan kesabaran kerendahan hati ya dari situlah akan mendatangkan pengharapan kepada Allah dan pengharapan kepada Allah itu akan mendatangkan kasih kepada Allah nah seluruh-seluruh kita lihat lagi mereka yang akhirnya punya kasih kepada Allah mereka lah yang mengutamakan atau mencari hal-hal yang di atas value the knowledge of God more than anything created by God ya mengejar akan knowledge tersebut tanpa henti jadi bagaimana kondisi dari orang yang mengasihi Allah what is the condition of the soul ya nah yang mengasihi Allah dikatakan is the holy state of the soul ya satu kemurnian jiwa dimana jiwanya itu akan terus mencari knowledge of God ya than anything created by God nah kemudian intellectnya akan concentrate on the love of God dan dia akan tidak memperhati atau pay little attention terhadap hal-hal yang kelihatan ya and regard even your own body as something a lion bahkan akan menganggap tubuh ini sebagai sesuatu yang asing bagi dirinya nah look at that jadi ini adalah yang disebut oleh Yesus mengasihi Allah dengan segenap hati segenap jiwa segenap pikiran dan segenap kekuatan ya dan love for God itu akhirnya membuat the soul is more than more noble than the body artinya jiwa itu jadi lebih noble daripada tubuh ya dan juga God yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari segala ciptaan ya jadi kita akan melihat the soul is the more noble than the body kemudian kita akan bisa melihat God is comparable more noble than the world created by him nah tapi kalau kita lebih mengutamakan body daripada soul ataupun dunia ciptaan ini daripada Allah maka kita disebut sebagai the worshiper of idols penyembah berhala misalnya contohnya kita lebih mengutamakan kebencian kita daripada kasih berarti kita mengutamakan our body than our soul ya misalnya kita lebih mengutamakan the money uang harta kekayaan ya ataupun hal-hal yang worldly yang duniawi maka kita lebih mengutamakan yang diciptakan daripada si pencipta atau Allah itu sendiri nah itu jika itu terjadi maka kita gak punya yang namanya kasih ya dan kita disebut sebagai the worshiper penyembah of idol atau penyembah berhala nah seolah-olah begitu dalam ya apa yang dijelaskan oleh Maximus ini ya bahwa the soul kita harus mengutamakan apa yang namanya our soul and the lord nah jika kita distract our intellect ya intellect kita itu terpisah dari kasih Allah dan akhirnya membuat kita itu lebih mencintai hal-hal yang kelihatan hal-hal yang dicipta maka kita itu sebetulnya lebih mengasihi tubuh kita daripada jiwa dan itu membuat kita tidak mengasihi Allah nah oleh sebab itu the light of the spiritual knowledge orang yang mengasihi Allah itu kan tadi produk dari hope and faith itu harus terus menjaga the intellectnya benar-benar pursue not the spiritual knowledge ya dan ini akan menghasilkan yang namanya terang oke jadi the light of the spiritual knowledge ini jadi dalam spiritual knowledge itu ada terang yang akhirnya menerangi intellect dia maka Yesus mengatakan jika matamu baik intellectmu baik maksudnya nih intellectmu full of light of spiritual knowledge maka kamu menghasilkan tubuh yang terang ya nah since this light is endangered by love God it is rightly said that nothing greater than divine love nah ini artinya apa terang dari spiritual knowledge tadi yang menerangi intellect kita dan terang ini adalah dari kasih Allah maka benar bahwa kasih Allah itu tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah 1 Korintus 13 ayat 13 itu artinya tidak kasih ilahi itu is greater than anything gitu kemudian kita lihat juga di dalam intensity of his love for God the intellect goes out of itself that it has no sense of itself as anything created things ya nah for when it is ilumed by the infinite light of God ketika kita diiluminasi oleh terang yang tak terhingga ini ya tak tercipta ini kita akan menjadi insensible of everything made by him just as the eye become insensible to the stars when the sun rises luar biasa nah kemudian kita lihat lagi ketika intellect is ravished through love by the divine knowledge and stand outside the realm of creative beings it becomes aware of God's infinity it is then according to Isaiah that a sense of amazement makes conscious of its own loneliness and in all sincerity it repeats prophet's word how object I am for I am pure of the heart because I am a man of unclean lips and I dwell among people unclean lips and my eyes have seen the king the lord of hosts jadi kalau internet kita benar-benar disenari oleh teran kasih ilahi tadi ya maka kita tuh bisa melihat the God's infinity we awesome kita memuliakan dia kita fear kita entranting betapa kita sangat kecil begitu betapa kita sangat tidak layak ya betapa kita berharga di mata Tuhan karena kasihnya nah jadi seperti yang di pengalaman dari Nabi Yesaya itu so the person who love God cannot help loving every man as himself even though he is grieved by the patient of those who are not yet purified but when they amend their life his delight is indescribable and no bonds a soul filled with found of sensual desire and hatred is unpurified nah saudara-saudara apa yang dijelaskan oleh Maximus ini sebetulnya ya merupakan apa yang sudah menjadi warisan dari Deser Brothers pada abad yang ke 4 ke 5 ya maksimusnya bapak gereja di abad ke 6 nah saudara-saudara ini satu satu alignment pemikiran yang sama bahwa pada akhirnya kasih itu membawa orang itu menjadi full of light kenapa karena dia dipenuhi oleh the spiritual knowledge of God terang yang pada akhirnya menerangi the intellect sehingga kita punya intellect ini yang terang itu kita punya the new reasons the new man the new attitude sikap yang baik sikap yang berubah ya pengertian yang baru ya itu yang terjadi ketika kita punya love for God nah maka dari situ Yesus mengatakan love for God baru disana dikatakan love your neighborhood like you love yourself jadi mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri bagaimana kita mengasihi diri sendiri ya kita mulai dari kita itu mengasihi Allah nah bagaimana kita mau mengasihi sesama kita mulai dari mengasihi diri kita sendiri bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri yaitu kita mulai dari mengasihi Allah bagaimana kita mulai mengasihi Allah kita mulai faith mulai dari iman iman itu berarti kita meresponi akan anugerah Allah anugerah Allah itulah berarti terang Allah the spiritual knowledge of God tadi yang akhirnya masuk menerangi our intellect tetapi itu selalu ada kendala kenapa karena selalu ada peperangan di dalam batin kita dalam hati kita di dalam jiwa kita nah disitulah akan muncul yang namanya affliction conflict ya kan nah dari konflik itulah kita iman yang mendatangkan hope tadi pengharapan jadi pengharapan itulah akan tadi mendatangkan ketekunan seperti kata Rasul Jakobus di dalam Jakobus 1 tadi 2 dan 3 gitu nah ketekunan itulah yang pada akhirnya akan mendatangkan apa namanya hope pengharapan ya ketika seorang itu benar-benar susah mengampuni atau sulit memaafkan apa namanya melupakan kesalahan seseorang itu ada conflict ada affliction tapi disitulah kita menyerahkan semua itu kepada Allah this is the hope in the Lord nah dari situlah kita bisa mencapai yang namanya kasih nah kasih itu artinya apa we enlightened kita diterangi ya kasih itu artinya apa we enlightened kita mengalami yang namanya bisa mengampuni dispatience berarti and then another side we enlightened kita diterangi oleh kasih misalnya kita bisa mengampuni orang akhirnya apa we have dispatience kita punya dispatience untuk melawan kebencian tapi di sisi lain we enlightened oleh kasih pengampunan tadi oke nah misalnya kita apa namanya kita terjebak kepada pornografi atau kita terjebak kepada apa namanya dusta kebohongan oke nah pada akhirnya kalau kita punya faith kita membuka hati kita kita mau mencapai yang namanya hope tadi ya hope itu diperoleh dengan tadi apa fear of God pengendalian diri takut akan Allah pengendalian diri ya lalu kita bisa mengalami yang namanya konflik tapi dari situ pencobaan-pencobaan konflik itu kita bisa mengalami yang namanya ketekunan kesabaran ya kerendahan hati obedience disitu semua yang kita bisa tentu kita peroleh tadi dengan cara-cara askesis tadi ya share, repost dan sebagainya nah itulah yang namanya menghasilkan yang namanya hope ya pengharapan tadi tetapi pada akhirnya pengharapan itu akan mendatangkan kasih dimana misalnya kita yang bergumul tadi ya dengan apa namanya dengan yang namanya bergumul dengan yang namanya kebohongan tadi oke if we surrender our self to God we have faith let him let the spiritual knowledge tadi ya masuk ke dalam batin kita menerangi hati kita memang akan under conflict kita mau berbohong atau tidak mau berbohong atau tidak ya tapi kita percaya itu menimbulkan satu ketekunan pencobaan itu mendatangkan ketekunan ya ketekunan itu mendatangkan pengharapan nah pengharapan itu akan menimbulkan kasih pada akhirnya apa kita bisa mencapai nama yang dispatience ya jadi kalau kita bisa mengalahkan kebohongan itu dispatience itu kita itulah mencapai yang namanya patience kasih itu dari kasih itu kita berarti diterangi jadi saudara look at the proses ya melihat prosesnya bahwa starting from faith jadi kita mengalami masalah apapun ya kita bergumul dengan dosa apapun start from faith mulai dari faith artinya apa kita membuka pintu hati kita mempersilahkan roh kudus bekerja seluas-luasnya mempersilahkan kristus masuk ke dalam hati kita and then maka dia akan memberikan spiritual knowledge ya akan memberikan kasihnya akan memberikan terangnya kepada kita untuk menerangi hati kita tapi sisi lain akan timbul yang namanya conflict affliction itulah melatih kita untuk bersabar tekun rendah hati ya obedience oke ketika kita bisa menjalankan itu itulah akan timbul yang namanya hope in God kita berserah kita berpengharapan kepada Allah ya bersinergi kepada Allah and then dari hope in God itulah kita pada akhirnya diberi kekuatan dispation untuk melawan nafsu tadi misalnya berbohong berjina serakah marah dan sebagainya and then dari dispation itulah kita bisa mencapai yang namanya kasih jadi kasih itu adalah the state of the holy soul jadi satu keadaan dimana jiwa kita murni kenapa? karena diterangi tadi mulai dari iman tadi jiwa kita jadi diterangi full of light nah disitu intelek kita akan diterangi nah dari kasih inilah pada akhirnya kita pursue kita terus mengejar hal-hal yang di atas the knowledge of God ya terus mengejar yang di atas the knowledge of God kita mungkin sudah berhasil mengatasi satu godaan kita akan mencoba melakukan mengatasi godaan-godaan yang lain lagi jadi saudara-saudara this very important ini sangat penting bahwa kita bisa mengerti sebetulnya apa sih yang diajarkan oleh kitab suci para bapak-bapak gereja tentang kasih ini jadi kasih ini seperti kayak puncak es dimana di dalamnya kita itu memang full of battle kita benar-benar bertarung dan pertarungan kita itu gak bisa sendiri we have synergized with God itulah sebabnya the survivors mengajarkan kepada kita we have to repose we have to silence kita harus berdoa tanpa henti hesiki sebab itulah kekuatan kita untuk mencapai yang namanya ketekunan untuk mencapai yang namanya kerendahan hati untuk mencapai yang namanya obedience hope in God pada akhirnya kita punya dispatience and love jadi saudara-saudara mudah-mudahan ini kita bisa mengerti apa yang saya jelaskan jadi saya akan simpulkan apa yang menjadi apa yang diajarkan oleh Maximus the Confessor tentang kasih dan kaitannya tadi dengan apa yang dilakukan oleh para Bapak Padanggurun para Bapak Padanggurun mereka tentu adalah orang-orang yang punya faith mereka menguji faith mereka di tengah Padanggurun dengan cara apa mereka repose mereka renounce of the world memilih kehidupan yang betul-betul askesis di Padanggurun menyendiri untuk apa membangun sel doa mereka sehingga dengan membangun sel doa mereka mereka benar-benar bisa menutup pintu tadi Matthew 6 artinya mereka benar-benar bisa mencapai yang namanya silence dengan silence mereka bisa berdoa tanpa henti punya signasis dan sebagainya punya ketekunan dan sebagainya itu tujuannya untuk mencapai apa dispatience and love itu adalah satu kebajikan yang mereka mau capai dalam hidup ini itulah immediate salvation beberapa minggu lalu saya membahas tentang keselamatan itu itulah immediate salvation sebagai jalan menuju ultimate salvation atau keselamatan yang utama keselamatan yang pada akhirnya diberikan kepada kita ketika Kristus datang yang kali kedua itu ultimate salvation tetapi immediate salvation itu adalah jalan yang kita lalui sekarang ketika kita sudah punya faith tadi lalu immediate salvation itu mulai diberlakukan mulai jalan setapak demi setapak dalam kehidupan mereka sesuai dengan umur yang Tuhan berikan kepada kita itulah immediate salvation to attain the ultimate salvation mungkin dua tiga minggu yang lalu saya sudah mengajarkan ini ya segera bisa menontonnya kembali nah immediate and until to ultimate salvation tadi dikerjakan dengan self repost silence sorry self silence and praying without without prayer session berdoa tanpa henti itu nah minggu lalu saya mengajarkan itu nah yang dilakukan oleh Desil Fabrice ini sebetulnya apa dikatakan oleh Maximus itu semuanya adalah starting from faith until hope nah di tengah antara faith and hope inilah faith itu akan menimbulkan fear of God takut akan Allah takut akan Allah itu akan menimbulkan yang namanya self control mengontrol nafsu ya kita takut akan penghakimannya sehingga kita mau hidup yang kudus itulah kita punya yang namanya self control self control itulah yang pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya ketekunan yang namanya kesabaran yang namanya kerendahan hati obedience nah ini saya sudah membahas ya minggu yang lalu tentang ketekunan kerendahan hati tentang obedience ya itulah akhirnya mencapai yang namanya pengharapan sekarang kita mau membahas pengharapan nah pengharapan inilah yang pada akhirnya akan mendatangkan seperti kata Maximus bahwa ya kita lihat lagi disini bahwa pengharapan itu pada akhirnya mendatangkan dikatakan disini hope in God itu pada akhirnya mendatangkan dispatience ya dispatience dan dispatience itulah pada akhirnya mendatangkan love oke you see that love inilah pada akhirnya membuat orang itu menjadi the holy state of soul nah holy state of soul inilah yang pada akhirnya dia akan selalu punya the light of spiritual knowledge ini nah the light of spiritual knowledge ini akan terus mengiluminasi dia akan terus melihat hal mencari hal-hal yang di atas ya akan terus naik dan naik dan naik inilah yang dilakukan oleh para deservators ya selama mereka bertahun-tahun bertapa mereka terus mencapai yang namanya seperti kata John Cassians tangga keselamatan itu jadi immediate-nya makin dekat makin dekat makin dekat pada ultimate salvation nah itulah yang dilakukan oleh para deservators jadi all the virtue itu cooperate with the intellect to produce the incense longing for God pure prayer above all for by soaring towards God through this prayer the intellect rises above the realm of creative beings jadi bagaimana kasih itu terus dipertahankan supaya karena kunci utama dari kasih itu kasih kepada Allah yang terus menulis kunci utama kepada intellectnya nah bagaimana intellect itu tidak lagi terjebak kepada hal-hal yang diciptakan oleh Allah tetapi terus naik kepada Allah ya the realm bukan kepada creative things creative beings yang seperti kata Rasul Paul dalam kolosor tadi mencari hal-hal yang di atas dimana Kristus ada nah inilah yang terus akan membawa orang itu bisa mengasihi nah mengasihi itu dia artinya punya satu longing for God yang pada akhirnya itu dia mengasihi dirinya dan mengasihi sesamanya nah selesai kita lihat beberapa contoh perkataan Desert Fathers tentang love ini Abba Anthony berkata bahwa I do not fear God anymore I love him for love has other fear jadi kasih ya memang mengusir yang namanya ketakutan lagi pada akhirnya memang faith mendatangkan yang namanya takut akan Allah takut akan Allah itu mendatangkan self-control self-control itu mendatangkan ketekunan kesalahan kesabaran obedience yang pada akhirnya menimbulkan hope in God hope in God itu endanger the dispation dispation itu menghasilkan love love inilah yang akhirnya semua itu mengalahkan yang namanya ketakutan kecemasan yang tidak perlu kata dia Satu Yonis 4 ayat 18 ya so love is the top of the virtue seperti kata Rasul Petrus juga Anthony 9 juga berkata bahwa life and death depend on our network for if we win over the brother we win over God but if we offer the brother we sin against Christ jadi pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu benar ya jadi kalau kita intelect kita yang tadi dengan terang pure knowledge of God itu kita intelect yang diterang itu berarti love for God tadi but tetapi love for God itu it means depend on our neighbor love for God kita kasih kepada Allah itu akhirnya bergantung kepada orang-orang di sekitar kita it means bagaimana responmu dengan orang-orang di sekitarmu itulah mencerminkan love for God mu ya jika kita cuek kita tidak peduli kita tidak mengasihi mereka maka love for God kita sebetulnya semu atau palsu ya makanya Yohanes itu mengatakan kalau kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu bagaimana mungkin sementara yang kelihatan aja kamu tidak peduli misalnya apalagi mengasihi Allah yang tidak kelihatan ya kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke 20 ya jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah love for God tetapi tetapi yang membenci saudaranya maka atau tetangganya maka ia adalah pendusa karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya so maka perkataan Antoni ke-9 itu dikatakan life and death depend on our neighborhood for if we win over the brother we win over God but if we over the brother we sin against Christ ya jadi kita bisa lihat disini bahwa kasih kepada Allah dimana kasih itu hasil dari faith, iman dan pengharapan tadi nah sekarang kalau kita bisa mengasihi Allah berarti intelek kita mencari hal-hal di atas diterangi oleh anugrah pengetahuan ilahi tadi intelek kita itu hanya memikirkan kepada Allah tapi itu semua bergantung bagaimana our network ya kehidupan kita dengan sesama kita atau orang-orang di sekitar kita nah jelas disini Yonis mengatakan dengan tepat tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat ya kalau kita tidak bisa menunjukkan kasih kepada orang yang di sekitar kita yang kita bisa lihat so life and death depend on our neighbor benar sekali kata Antoni kemudian Aba Amon dari Nitria mengunjungi Aba Antoni dan berkata kepada dia I observe saya mengamati bahwa saya bekerja lebih keras daripada kamu tapi kenapa namamu lebih dihormati dari antara mereka Antoni berkata kepadanya it is because in my case I love God more than you do karena aku lebih mengasihi Allah daripada kamu ya ini kata Antoni kemudian Aba Hilarion dari Palestine mengunjungi Aba Antoni di gunung dan Aba Antoni berkata kepada dia selamat datang star of the morning rising at dawn selamat datang apa namanya matahari bintang pagi yang terbit peace be with you pillar of light upholding the world kata Aba Hilarion menjawab dia damai sejahtera bersama kamu tiang dari terang yang menopang dunia look at that jadi mereka itu saling menyapa karena mereka bisa saling melihat kasih yang mereka tunjukkan jadi dalam mengasihi itu selalu ada namanya logismo itu ada affliction yang kita dari godaan cobaan itu mendatangkan ketekunan tadi tetapi dari mereka selalu berkata dalam keadaan silent asking nothing ya lalu Antoni berkata kepada dia look you have been coming here for so long and you have never asked me anything in reply he said it is enough for me just to see you father ya luar biasa kemudian Aba Marcus berkata kepada Aba Arsenius kenapa kamu menjauhi aku menjauhi kami lalu di ada itu berkata Allah tahu Allah love you tapi I cannot be with God and with folk the thousand emirian of power on high have one will however folk have many wills therefore I cannot abandon God to come and be with folk ini artinya apa kalau kita mengasihi Allah kita tidak bisa mengasihi apa yang the law of God saya ciptaan dia dan ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah berarti memang kita benar-benar mengutamakan dia one of the father one of the father used to say once when we were sleeping and discussing love Aba Joseph berkata do we know what love is and all this about Aba Agatan he possessed a small knife and a brother came to him and said you haven't find little knife Aba Agatan berkata I have never went to bed with anything against anybody aku tidak pernah tidur dengan konflik dengan seseorang I do the best of my ability I never let anybody go to bed who had anything against me dan begitu juga aku akan berusaha keras supaya orang itu juga tidak konflik dengan aku ketika mereka akan pergi tidur Aba Esaya berkata love is conversation with God in unbroken thanksgiving for God rejoices in thanksgiving it is indications of repost jadi benar seperti kata Maximus tadi bahwa love itu sebenarnya hasil dari conversation with God dengan unbroken thanksgiving percakapan dengan Allah dengan doa tanpa henti thanksgiving yang tidak putus karena Allah menikmati thanksgiving ini adalah satu indikasi kita bisa menunjukkan yang namanya repost jadi kita lihat disini ya love is the condition of the repost of the silence of the self kenapa? karena love itu kasih itu lahir dari faith and love yang memang faith and love itu ada di dalam ketika kita memang benar-benar mau repost dari dunia oke nah sudah serap kita lanjutkan lagi satu kali Aba John naik ke skate dengan saudara-saudara yang lain nah mereka lalu menunjukkan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka telah berjalan ya tersesat dan hari itu sudah malam lalu saudara-saudara itu berkata kepada Aba John apa yang harus dilakukan Aba sebab kita kehilangan ini kita tersesat ini kita gak tahu gimana kita mungkin bisa mati nah lalu dia ada berkata kalau kita beritahu kepada guide tadi dia akan seti dan malu but look I will pretend to be sick and will say I cannot travel further so I am staying here until down saya pura-pura sakit ya sehingga saya berkata kepada dia aku gak bisa berpergian I am staying here until down dan dia melakukannya the rest of them berkata neither are we going on we are staying with you they stay until down they put the brother they did not put the brother to shame mereka tidak apa namanya menjatuhkan the guide tadi ya karena mereka mencoba tidak membuat dia menjadi sedih dan apa namanya menyesal begitu nah selesai kita lihat lagi apa perkataan dari the 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 nah kita coba lihat apa kata apa poema ya about love ini apa poema berkata do you utmost to do nobody any harm what keep your heart pure with everybody ya jadi kerjakan apa namanya utmost to do nobody any harm what kerjakan hal-hal yang tidak mencelakai orang lain jagalah hatimu murni dengan setiap orang kemudian poema juga berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini yaitu seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk sesamanya ya dalam Yohanes 15 ayat 13 sebab jika dia bisa mendengar kata-kata yang distressing ya dan dia bisa menahan itu ya dia bisa menahan sakitnya kata-kata itu dan dia tidak berkata apa-apa ataupun ketika dia dipukul dalam segala situasi mengalami kekerasan tapi dia tidak membalas ya kepada orang yang memukul dia ini adalah orang yang lying down his soul untuk tetangganya yang memang menyerahkan jiwanya untuk sesamanya nah jadi saudara bagaimana kita mengasih ini kata appointment dengan praktis benar ya bahwa jika dia bisa mengubah yang namanya kebencian itu menjadi kasih jika dia bisa tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan itulah menyerahkan jiwa kita kepada sesama seperti dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai bertemu lagi pada pengajaran para Bapak gereja yang lain saya akan fokus pada pengajaran dari Maximus The Confessor dari Filokalia kemudian juga itu akan membangun spiritualitas kita kemudian dari sisi lain bagaimana dengan knowledge of God pengetahuan akan Allah saya akan banyak bahas dari John Damascus sehingga baik itu the knowledge of God doktrinya dan spiritualnya akan saya bagikan kepada kita semua supaya melalui the knowledge of God tadi the light tadi terang tadi bisa mengisi spiritualitas kita dan spiritualitas yang kita bangun adalah spiritualitas yang pada akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam hal kita punya this patience and love thank you semuanya sampai ketemu